Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini materinya tentang oksidasi biologi dan bagaimana pembentukan energi, jadi prinsip energi metabolisme. Jadi judulnya Prinsip Energi Metabolisme. Jadi yang dibahas beda dengan bahasan fisiologi. Kalau biokimia itu bicara tentang bagaimana pembentukan energi metabolisme. Tapi kalau fisiologi, bagaimana energi yang ada itu dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi fisiologis. Jadi beda bahasannya. Kita biokimia pembentukan, kalau fisiologi pemanfaatkan. Ini sasaran pembelajarannya. Ada suatu kasus, sejak musim penghujan, hampir tiap pagi Adi mengalami sesak nafas Oleh dokternya, Adi diberi obat steroid untuk meringankan gejala sesak nafas yang dideritanya. Namun, sejak rutin memakan obat tersebut, Adi merasa tenaganya tidak sekuat dulu lagi. Jadi dia merasa bahwa dengan rutin memakan obat steroid, ternyata tenaganya tidak sekuat dulu lagi. Minimal ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana proses pembentukan energi di dalam tubuh? Yang kedua, apa hubungan obat steroid dengan penurunan energi? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh Adi agar tidak mengalami serangan sesak nafas, namun tidak harus memakan obat steroid? Bahasan biokimia itu proses pembentukan energinya dan bagaimana penurunan energinya. Sedangkan yang ini adalah bahasan klinis. Bagaimana mencegah terjadinya sesak nafas. Jadi kita akan lebih bahas tentang proses pembentukan energi dan penurunan energi tadi. Jadi materi yang akan kita bahas yang pertama adalah siklus kreps, sumber sidu astil, ada mitokondria, sumber utama ekivalen produksi, kemudian komponen rantai penapasan, setengahnya dari ini, dan ini bitok. Seperti itu. Kita bicara tentang siklus kreps. Apakah kalian pernah mendengar istilah ini, siklus kreps? Di SMA pernah dengar siklus kreps? Pernah dok. Artinya ini bukan sesuatu yang asing bagi kalian, tapi saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana. Yang mudah-mudahan dengan cara sederhana bisa memberi kalian pengertian yang lebih mudah. Jadi siklus kreps itu ada dua nama lain. Yang pertama adalah siklus asam sitrat. Mengapa disebut siklus asam sitrat? Karena di dalam siklus reaksi tadi ada proses pembentukan asam sitrat. Jadi pembentukan yang pertama sekali adalah pembentukan asam sitrat. sehingga dia dikenal sebagai siklus asam sitrat. Atau dikenal juga sebagai siklus asam trikarboksilat, karena asam sitrat itu adalah asam dengan tiga glus karboksil. Jadi kenal juga asam trikarboksilat. Kenapa disebut siklus kreps? Karena yang menemukannya adalah kreps. Jadi yang menemukannya adalah kreps. Jadi lebih dikenal sebagai kreps. Jadi ketimbang siklus asam sitrat dan trikarboksilat. Nah apa definisi dari siklus kreps? Siklus kreps itu adalah rangkaian reaksi. Namanya siklus. Jadi siklus reaksi. Jadi rangkaian reaksi. Reaksinya reaksi apa? Reaksi oksidasi. Jadi serangkaian reaksi oksidasi, yang dioksidasi adalah residu astil. Jadi yang dioksidasi adalah residu astil. Dan proses rangkaian reaksi oksidasi ini terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria itu di mana? Mitokondria itu ada di dalam? Di dalam apa? Mitokondria itu apa? Di dalam sel, dok. Di dalam sel. Jadi mitokondria itu salah satu organel sel. Seperti itu. Nah ini siklus kreps yang sederhana sekali. bagaimana terjadinya proses pembentukan asam sitra. Yang merupakan reaksi antara astil koenzim A dengan oksaloastat. Astil koenzim A itu diambil residu astilnya. Tadi mau dioksidasi residu astilnya. Residu astilnya itu mengandung karbon 2. akan direaksikan dengan oksaloastat yang ada di siklus kreps dengan jumlah karbonnya 4. Nah astil koenzim A ini akan melepaskan koenzim A-nya. Sehingga tinggal residu astilnya yang akan direaksikan dengan oksaloastat dengan karbon 4. Karbon 2 dengan karbon 4 menjadi karbon 6. Sehingga terbentuklah asam sitrat. yang memiliki karbon 6. Kemudian ini banyak sekali rangkaian reaksi yang panjang. Nanti kalian bisa lihat detilnya. Bagaimana siklus kreps yang detil. dia melepaskan 2 kali karbon dioksida. Jadi CO2 pertama. Kemudian dia menjadi C5. Kemudian dia melepaskan lagi CO2 yang kedua. Dia menjadi C4 kembali. Terbentuklah oksaloastat. Nah oksaloastat yang sudah terbentuk itu nanti akan bereaksi lagi dengan astil koenzim A yang baru. Sehingga ini merupakan suatu siklus reaksi yang putus. Terus menerus terjadi. Inilah yang dikenal sebagai siklus kreps. Nah sumber residu astil. Jadi astil koenzim A tadi. Ini astilnya. Itu didapat dari mana? Bisa bersumber dari karbohidrat. Bisa bentuknya glikogen. Bisa bentuknya glukosa. Kalau glikogen. Berarti dia dalam bentuk simpanan karbohidrat. Kalau dia glukosa berarti adalah karbohidrat siap pakai. Atau bisa juga berasal dari lipid. Ada triglycerid. Ada asam lemak. Juga bisa diambil benda keton. Ini juga lipid. Atau bisa juga dari laktan. Meskipun jarang. Tapi bisa juga astil ini berasal dari laktan. Kemudian juga bisa berasal dari sumber-sumber protein. Dalam bentuk asam amino. Baik dia bersifat glukogenik. Dia melalui jalan M. denmeyerhoff namanya. Jadi metabolisme karbohidrat. Atau asam amino ketogenik. Nanti dia akan melalui astil koenzim A. Kemudian diubah menjadi astil koenzim A. Untuk nanti masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi tujuannya pembentukan astil koenzim A itu sebenarnya nanti untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi sumber sidoastilnya dari mana? Ada tiga. Bisa karbohidrat. Bisa sumber lipid. Bisa juga sumbernya asam amino protein. Apa hubungan siklus Krebs dengan pembentukan energi? Ternyata siklus Krebs memang bisa membentuk energi. Bahkan dari siklus Krebs itu bisa dikirim ke elektron transport chain untuk membentuk energi juga. Jadi ternyata siklus Krebs yang ada di mitokondria itu memang sangat berhubungan dengan pembentukan energi di dalam tubuh. Sebelum kita masuk ke bagaimana proses pembentukan energi di dalam tubuh, maka kita bicara sedikit tentang oksidasi biologi, sejarah oksidasi biologi. Awalnya Warburg itu menyatakan bahwa oksidasi adalah reaksi yang menggunakan oksigen. Jadi setiap reaksi yang menggunakan oksigen, jadi membutuhkan oksigen, itu dikenal sebagai oksidasi. Sedangkan Willen itu menyatakan reduksi adalah setiap reaksi yang melepaskan hidrogen. Jadi ada zat yang mengalami oksidasi, maka pasti ada zat yang mengalami reduksi. Seperti itu. Jadi yang satu menggunakan oksigen, yang satunya lagi melepaskan hidrogen. Kemudian Lafeuze meneruskan lagi reaksi tadi. dia mengatakan bahwa dari reaksi oksidasi, maka akan terbentuk H2O dan CO2. Dulu waktu di SMP, seingat saya waktu di SMP, kalian pernah melakukan kaktikum, ada lilin, kemudian dibakar, lilinnya hidup, kemudian ditutup pakai gelas, gelas bening. Maka perlahan-lahan lilin tadi akan mengecil-mengecil dan akhirnya padang. Kenapa padang? Karena oksigennya sudah dipakai. Dan oksigen yang terpakai itu menghasilkan CO2. Itu bukti bahwa lilinnya padang. Yang kedua, di dinding gelas yang bening tadi, akan kelihatan ada bintik-bintik embun, air. Dan itu menunjukkan terbentuknya H2O. Jadilah Voysel sudah membuktikan melalui praktikum yang sederhana tadi, bahwa ternyata reaksi oksidasi itu menghasilkan H2O dan CO2. Seperti itu. Kemudian sarjana lain, Louis Pasteur dari Perancis, dia mencoba membantah reaksi oksidasi yang selalu menggunakan oksigen. Jadi menurut Louis Pasteur ternyata ada reaksi oksidasi yang tidak membutuhkan oksigen, yang dikenal sebagai reaksi fermentasi. Tidak ada fermentasi bisa berhasil kalau ada oksigen. Makanya pada saat kita membuat tape, tape ketan atau tape ubi dengan menggunakan ragi, selalu ditutup. Supaya apa? Supaya oksigen tidak masuk. Sehingga proses oksidasi fermentasinya akan bagus. Jadi tanpa oksigen. Kalau dia ada oksigen, maka raginya menjadi tidak bekerja. Jadi penelitian dari Pasteur ini menyatakan bahwa tidak semua reaksi oksidasi membutuhkan oksigen. Seperti itu. Terakhir adalah K-Lin. K-Lin ini menemukan bahwa di dalam sel ada suatu sistem sitokrom. Sistem sitokrom ini menggabungkan antara reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi di dalam sel itu terjadi reaksi oksidasi reduksi yang kita kenal sebagai reaksi apa? Ayo. Di SMA dulu pelajarannya reaksi reduksi oksidasi. Dari penelitian-penelitian itu, penemuan-penemuan pakar kimia tadi, maka definisi lama dari oksidasi reduksi diubah menjadi definisi baru. Bahwa oksidasi itu adalah reaksi kehilangan elektron. Sedangkan reduksi bila terjadi penambahan elektron. Nah, dari definisi baru ini, maka kalau kita melihat reaksi di bawahnya, ada Fe3+, ditambah Cu+, menjadi Fe2+, plus Cu2+, mana yang mengalami oksidasi? Apakah Fe3+, atau Cu+. Fe2+. Fe3+. Jadi yang mengalami oksidasi adalah Fe3+. Jadi yang mengalami oksidasinya Cu, karena Cu+, ini dia kehilangan elektron, maka dia bertambah menjadi Cu2+. karena elektronnya hilang. Jadi dia menjadi lebih positif. Menjadi Cu2+. Kalau Fe3+, ini malah dia menangkap elektron, sehingga dia menjadi berkurang, menjadi plus 2. Seperti itu. Jadi Cu+, nya yang kehilangan elektron, yang ini bertambah elektron. Semua itu terjadi di dalam mitokondria. Tadi sudah saya katakan bahwa mitokondria adalah salah satu organel di dalam sel. banyak lagi mungkin ada retikulum endoplasmik sistem, ada vakul, segala macam. Semuanya ada di sel. Mitokondria ini dikenal sebagai pusat energi di dalam sel. Jadi dia memiliki kemampuan yang sangat besar untuk menghasilkan energi. ada riwayat evolusi yang dialami oleh mitokondria. Karena diduga bahwa mitokondria ini sebenarnya bukan berasal dari tubuh manusia. Tapi itu adalah suatu bakteri yang menginfeksius sel tubuh manusia dan kemudian melakukan simbiosis mutualisme. jadi mitokondrianya sendiri mendapatkan sumber-sumber nutrisi dari sel. Sedangkan sel bisa mendapatkan sejumlah besar energi dari mitokondria. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa mitokondria itu setelah dia menginfeksius dia tidak melakukan pembelahan seperti halnya sel. jadi pada saat sel tubuh sel tubuh kita selalu membelah seperti itu. Pada saat sel tubuh membelah melakukan proliferasi maka inti sel itu menjadi dua. Selnya menjadi dua. Tetapi mitokondria tidak menjadi dua. Kalau begitu kalau seandainya mitokondria itu tadinya dalam sel induk itu jumlahnya ada empat puluh misalnya kemudian waktu dia membelah maka kalau kita bagi rata meskipun tidak selalu sama rata maka dia menjadi dua puluh dua puluh pada sel anaknya. Kalau dia membelah lagi menjadi sepuluh sepuluh membelah lagi menjadi lima lima akhirnya apa yang terjadi semakin kita berumur semakin kita memasuki usia lanjut apa yang terjadi jumlah mitokondria di dalam sel kita semakin semakin apa sedikit semakin sedikit maka tidak aneh kalau seandainya kalian mendapatkan ibu kalian ayah kalian seperti orang yang tidak memiliki energi yang cukup seperti halnya kalian apalagi kalau dibandingkan dengan kakek nenek kalian mudah capek mudah lelah kenapa karena pabrik energinya berkurang tidak seperti waktu mereka masih muda mitokondria itu strukturnya dia memiliki dua memberan ada memberan luar memberan luar ini yang ini yang coklat smooth licin sedangkan memberan dalam itu bentuknya kristal-kristal ada jonjot-jonjot memberan luar itu dia bersifat non-selektif dia tidak selektif artinya substansi-substansi yang ada di luar mitokondria di sitoplasma itu bisa masuk ke dalam mitokondria dengan mudah tapi hanya masuk di antara memberan luar dan memberan dalam dia tidak bisa menembus memberan dalam yang putih yang jonjot-jonjot kenapa? karena yang memberan dalam itu permeable selektif jadi dia menyeleksi mana yang bisa masuk mana yang tidak bisa masuk nah pertanyaannya adalah mengapa memberan dalam itu membentuk lekuk-lekuk krista yang banyak ternyata nanti kita bisa lihat bahwa di lekuk krista ini di dinding dalam ini itu banyak sekali reaksi-reaksi yang berhubungan dengan pembentukan energi jadi semakin dia berlekuk banyak semakin banyak reaksi pembentukan energi disitu jadi tujuannya kenapa dia berlekuk supaya sistem pembentukan energinya bagus jadi kalau kita lihat di memberan dalam dan matrix di bagian dalam itu memang banyak sekali menyimpan energi-energi yang berhubungan dengan pembentukan energi jadi bukan energi enzim-enzim yang berhubungan dengan pembentukan energi sehingga inilah yang menyebabkan mengapa memberan dalam itu bersifat selektif permeable jadi tidak sembarang masuk kalau tidak nanti sistem enzimatifnya akan terganggu dia sistem enzimatifnya nah ada rantai penafasan sel ada rantai penafasan sel rantai penafasan sel ini adalah kelanjutan dari siklus krebs nanti kita lihat apa itu rantai penafasan sel yaitu rangkaian reaksi yang terdiri dari sistem enzimatis dan sistem pembawa apa yang dibawa carrier ini apa yang dibawanya yang dibawa adalah ekivalen produksi yaitu ion hidrogen jadi dia dia mengangkut ion hidrogen dari substrat sebagai sumber energi menuju ke molekul oksigen kalau ion hidrogen dibawa oleh carrier sistem carrier tadi kemudian dipertemukan dengan oksigen maka dia akan membentuk apa ekivalen produksinya adalah ion hidrogen dibawa diangkut dari substrat sebagai sumber energi menuju ke oksigen dipertemukan dengan oksigen membentuk apa hidrogen dipertemukan dengan oksigen membentuk ilmu SMA sederhana sekali apa 2H plus ditambah setengah O2 menghasilkan H2O ini sederhana sekali ilmu ilmu dasar dari kimia nah dalam proses rantai penapasan maka rantai penapasan ini akan menerima koenzim NAD dan koenzim FAD dan melalui proses reaksi yang panjang yang kita kenal tadi melalui sistem sitokrum dia akan menghasilkan ATP seperti itu ini yang terjadi di rantai penapasan atau kita kenal sebagai elektron transport chain seperti itu nah sumber utama dari ekflm produksi itu atau kita kenal sebagai ion hidrogen itu itu bisa didapatkan dari segala sumber bisa sumbernya berasal dari dalam mitokondria sendiri yang sudah ada di mitokondria bisa juga sumber-sumber ion hidrogen yang berasal dari luar mitokondria artinya setiap penghasil ion hidrogen ion hidrogen itu bisa dijadikan sumber energi oleh mitokondria dia akan masuk melalui dua pintu gate ada gate NAD dan ada gate FAD kemudian melalui sistem sitokrum dia akan menghasilkan oksigen akan menghasilkan oksigen plus H2O menjadi H2O jadi apa yang terjadi di dalam mitokondria yang terjadi di dalam mitokondria adalah tahap akhir dari pembentukan energi dan tahap akhir ini adalah tahap yang paling banyak menghasilkan energi di dalam tubuh jadi kalau ditanya yang di luar mitokondria menghasilkan energi tidak? ya di luar mitokondria menghasilkan energi tapi energi yang dihasilkan di dalam mitokondria jauh lebih besar dibanding energi yang dihasilkan di luar mitokondria seperti itu nah ini elektron transport chain atau rantai pernafasan sel jadi kalau kita lihat yang hijau-hijau ini adalah substrat-substrat yang ada di siklus Krebs ada malat ada isocitrat ada suksinat ada alfaktoglutarat itu semua unsur yang ada di dalam siklus Krebs nanti kalian buka di siklus Krebsnya ada suksinat malat isocitrat dan alfaktoglutarat untuk malat dan isocitrat dengan alfaktoglutarat itu masuknya melalui gate NAD atau pintu NAD ini pintu khusus untuk reaksi-reaksi yang menggunakan koenzim NAD sedangkan suksinat ini masuknya ke dalam rantai pernafasan melalui gate FAD atau pintu FAD jadi khusus reaksi-reaksi yang menggunakan koenzim FAD maka dia harus masuk melalui pintu FAD apa bedanya substrat yang masuk melalui pintu FAD dengan substrat yang masuk melalui pintu NAD perbedaannya adalah jumlah reaksi penghasil ATP jadi kalau kita melihat kalau dia melalui pintu NAD maka dia akan melalui tiga tempat pembentukan ATP yaitu dari FMN ke ubiquinon atau koenzim key kemudian dari citrochrome B ke C1 dan dari citrochrome A ke AA3 jadi ada tiga tempat itu kalau masuknya melalui pintu NAD tapi kalau dia masuk melalui pintu FAD maka dia hanya melalui dua tempat pembentukan energi ATP yang pertama citrochrome B ke C1 dan citrochrome A ke AA3 sedangkan yang FMN ke ubiquinon dia tidak lewati ini yang menyebabkan reaksi-reaksi yang menggunakan koenzim NAD itu akan menghasilkan tiga ATP setiap pengangkutan ion hidrogennya sedangkan reaksi-reaksi yang melalui pintu FAD hanya menghasilkan dua ATP setiap pelepasan ion hidrogennya yang dibawa ke rantai penapasan sampai sini mengerti jadi itu bedanya ion hidrogen yang dihasilkan dari reaksi yang menggunakan koenzim NAD dengan ion hidrogen yang dihasilkan dari reaksi yang menggunakan koenzim FAD bedanya di situ sama-sama ion hidrogen tapi masuknya di tempat yang berbeda nah ini hanya gambaran saja itu adalah sederhananya tapi kalau kita mau belajar biologi molekuler nanti kalau kalian sudah masuk S2 biologi molekuler maka kalian harus bisa menjelaskan ini semua ini saya hanya memperkenalkan saja bahwa tidak sederhana tadi sebenarnya jadi kalau kita lihat ada kompleks 1 ada kompleks 2 ada kompleks 3 kompleks 4 ini semua adalah kompleks enzimatis yang kita kenal sebagai sisim sitokrum tadi dan akhirnya adalah akan diolah oleh ATP sintase jadi enzim sintase ATP yang menghasilkan ATP seperti ini ini kompleks 1 kompleks 1 itu yang mengawal pintu NAD kompleks 2 yang mengawal pintu FAD kemudian sisim sitokrum ada reduktase sitokrum C dan sitokrum oksidase ini kompleks 3 dan kompleks 4 jadinya seperti ini jadi ujung dari proses tadi adalah menghasilkan ATP menghasilkan ATP jadi kalau kita melihat ATP sintase itu mirip kalau kalian masih pernah melihat sepeda yang menggunakan lampu tapi lampunya bukan charger bukan listriknya dapat dari charger tapi listriknya didapat dari rotor ban yang bergerak jadi dia ditempelkan dengan ban kemudian karena dia bergerak akhirnya lampunya nyawa mungkin kalian tidak melihat lagi itu didapat pada sepeda-sepeda zaman dulu sepeda ontel kalau punya sepeda ontel pasti masih melihat lampu yang bisa terang kalau seandainya motornya ditempelkan di ban nah prinsip dari pembentukan ATP itu menjadi sederhana sebenarnya kalau dia menggunakan koenzim NAD maka harga satu ion hidrogen tadi yang masuk ke dalam rantai pernafasan sel akan menjadi tiga ATP kalau dia menggunakan koenzim FAD menjadi dua ATP tapi di tingkat substratnya sendiri di tingkat substratnya sendiri itu sudah terbentuk satu ATP jadi kalau direaksi di tingkat substrat itu menghasilkan satu ATP berbeda kalau reaksinya ion hidrogenya dibawa ke rantai pernafasan dia akan meningkat menjadi dua atau tiga ATP bisa nangkapnya nanti ini akan diaplikasikan di siklus kreps nah sebelum masuk ke dalam aplikasi siklus krepsnya apa itu ATP ATP itu adalah adenosine di fosfat jadi adenosine dengan dua fosfat itu mengikat fosfat ketiga sehingga terbentuk adenosine dengan tiga fosfat dulu orang itu disimpan di fosfat yang diikat tapi ternyata energi yang disimpan di dalam bentuk ATP itu disimpan di ikatan fosfat kedua dan fosfat ketiga jadi energinya disimpan di sini di fosfat ketiga kedua dan ketiga disimpan kalau ikatan ini kita putus jadi ATP diputus menjadi ADP maka ikatan fosfat ini tadi akan melepaskan energi energi itulah yang bisa digunakan jadi ikatan fosfat kedua ketiga ini pada ATP adalah energi potensial energi potensial yang mampu diubah menjadi atau berpotensi diubah menjadi bentuk-bentuk energi lainnya maka dia dikenal sebagai energi potensial seperti itu sampai sini jelas ya jadi dimana letak energi disimpan yaitu ikatan antara fosfat kedua dan fosfat ketiga setiap satu molekul ATP itu menyimpan 31 kilo jone atau setara dengan 7,3 kilo kalori sama halnya seperti baterai harus dicas maka manusia pun harus dicas jadi kalau manusia tidak makan maka dia akan lemah dia akan kehilangan sumber-sumber ATP sumber-sumber energi meskipun mitokondrianya mampu tapi kalau sumber residu astilnya tidak ada maka dia tidak akan bisa menghasilkan energi kehidupan pertanyaannya berapa jumlah ATP yang dihasilkan untuk setiap oksidasi satu molekul astil koenzin A ada yang tahu setiap oksidasi satu molekul astil koenzin A ada yang tahu berapa kuat sedikit kalau ada yang tahu maka kalian termasuk cenayang atau cenayang paranormal karena untuk menjawab ini mana mungkin kalian bisa tanpa tahu ini jadi kalian harus tahu ini dulu satu molekul astil koenzin A ini bisa didapat dari karbohidrat dari sumber lipid dan bisa juga dari sumber protein setiap satu molekul astil koenzin A akan melintasi siklus Krebs dia reaksinya akan melintas di sini maka kalau kita melihat satu molekul astil koenzin A itu akan menggunakan berapa koenzin NAD dalam satu siklusnya tiga bukan dok tiga jadi dia menggunakan tiga koenzin NAD dari isositrat ke alfakotoglutarat alfakotoglutarat ke suksinil koenzin A dan dari malat ke oksalastan yang saya hijau-hijaukan ini yang berhubungan dengan tadi yang saya bilang rantai pernafasan sel tadi ada yang saya hijau-hijaukan seperti itu kemudian ada berapa yang menggunakan koenzin FAD ada satu yaitu dari suksinat ke fumarat ada berapa yang dihasilkan di tingkat substrat yaitu suksinil koenzin A kesuksinat dia langsung menghasilkan GTP disini GTP itu identik dengan ATP jadi nilainya 1 ATP kalau begitu 1 astil koenzim A itu akan menggunakan 3 molekul koenzim NAD 1 molekul koenzim FAD dan menghasilkan GTP sehingga berapa jumlah total semuanya tadi saya katakan 1 koenzim NAD akan menghasilkan berapa ATP tadi berapa tempat reaksi ATP 3 berarti kalau 3 NAD menghasilkan 9 sedangkan FAD berapa reaksi 2 berarti 9 ditambah 2 11 ditambah lagi di tingkat substratenya sendiri yang sudah menghasilkan GTP atau ATP jadi 12 ATP berarti 1 molekul astilkoenzim A dia akan menghasilkan 12 ATP 1 ATP di tingkat siklus Krebsnya sendiri sedangkan 11 ATP karena ion hidrogen dibawa ke dalam rantai pernafasan sel yang menghasilkan 11 ATP jadi total 1 molekul astilkoenzim A akan menghasilkan 12 ATP 1 molekul sampai sini ngerti ini saya sederhanakan jadi kalau dia menggunakan koenzim NAD berarti 3 kali 3 ada 3 yang menggunakan koenzim NAD dengan harga 1 NAD itu 3 jadi 9 sedangkan FAD hanya 1 dikali 2 jadi 2 dan di tingkat substratnya dia menghasilkan 1 jadi total semuanya ada 12 yang yang 9 dan 2 ini terbentuknya di terbentuknya di rantai penafasan sel pertanyaan selanjutnya berapa jumlah ATP yang dihasilkan untuk setiap oksidasi satu molekul glukosa kalau satu molekul glukosa tadi bisa menghasilkan dua molekul astil koenzim A jadi satu molekul glukosa itu bisa menghasilkan dua molekul astil koenzim A pertanyaannya berapa jumlah ATP yang dihasilkan untuk setiap oksidasi satu molekul glukosa 24 jadi 2 x 12 menjadi 24 itu satu molekul glukosa tetapi ternyata satu molekul glukosa itu bukan menghasilkan 24 karena ternyata banyak tempat-tempat yang bisa menghasilkan energi dari oksidasi satu molekul glukosa sehingga satu molekul glukosa itu bukan hanya menghasilkan 24 tetapi bisa menghasilkan 38 ATP 24 itu kalau dihitung dari siklus krep ke rantai pernafasannya tapi total semuanya bisa sampai 38 ATP setiap satu molekul glukosa ini inti seharinya jadi satu molekul glukosa itu bisa menghasilkan 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah 10 NADH2 ditambah 2 FADH2 dan ditambah 4 ATP untuk proses glikolisis dia sudah menghasilkan 2 ATP di tingkat substrat dan 2 NADH 2 NADH ini menggunakan koenzim H ini menghasilkan 2 hidrogen hidrogennya dibawa ke rantai pernafasan untuk menghasilkan berapa ATP ini kalau 2 NADH H plusnya menjadi ini 2 H plus menjadi 6 karena harganya 3 dia akan dibawa ke rantai pernafasan menjadi 6 ATP jadi jumlah ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis itu adalah 8 seperti itu caranya jadi total semuanya ini total semuanya ini itu adalah 38 dapat dari mana 10 kali 3 30 2 kali 2 jadi 4 jadi 34 ditambah 4 ATP di tingkat substrat menjadi 38 jadi 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 38 ATP itu kalau reaksinya bersifat aerobik tapi kalau kita melakukan aktivitas yang sifatnya anaerobik ternyata dia akan menghasilkan proses fermentasi sehingga ATP yang dihasilkan itu hanya 2 ATP saja jadi hanya 2 ATP itu menunjukkan bahwa kalau kita melakukan aktivitas atau olahraga yang bersifat anaerobik atau dipaksakan maka energi yang dihasilkan itu tidak efisien tidak efisien tidak se-efisien kalau kita menggunakan aktivitas atau olahraga aerobik bagaimana caranya kita melakukan olahraga aerobik caranya adalah kita tidak boleh melakukan sampai letih jadi kalau sudah letih sampai kita sesak itu menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke area anaerobik seperti itu nanti kita bahas tentang olahraganya sedikit pertanyaan selanjutnya berapa jumlah ATP yang dihasilkan untuk setiap oksidasi satu butir gula setiap satu butir gula berapa ada yang tahu kalau tadi satu molekul glukosa sekarang satu butir gula berapa jumlah ATP kalau molekul glukosa itu besar mana yang lebih besar molekul glukosa atau sel mana yang lebih besar molekul glukosa atau satu sel molekul glukosa itu bisa masuk ke dalam sel kan reaksinya terjadi di dalam sel kalau begitu molekul glukosa itu kecil sekali jauh lebih kecil dari selnya itu sendiri dengan satu molekul glukosa bisa menghasilkan 38 ATP sekarang saya tanya satu butir gula yang berapa kali lipat sel ukurannya kira-kira berapa ATP dihasilkan maka jawabannya nggak bisa dihitung sangat banyak sekali berapa kalori nggak tahu lagi kita jumlahnya sangat-sangat besar itu satu butir gula tadi waktu pagi-pagi kalian bikin minum manis itu berapa butir gula belum lagi ditambah dengan makanannya mungkin ada yang makan nasi boleh jadi ada yang makan pempek dan sebagainya bisa dibayangkan berapa jumlah kalori yang dihasilkan dari setiap kali kita makan setiap kali kita buat air minum minum dan itu semua akan menghasilkan energi yang sangat besar yang akan dihasilkan di mitokondria itu yang energi yang dihasilkan tadi kita gunakan untuk kehidupan untuk metabolisme tubuh kita kita lihat bagaimana prinsip energi energi itu kalau kita bicara di metabolisme tidak pernah musnah karena dia membuat satu siklus ada namanya reaksi ekstergonik dan ada reaksi endergonik reaksi ekstergonik itu menghasilkan energi menghasilkan ATP sementara reaksi endergonik yaitu reaksi yang menggunakan ATP atau membutuhkan ATP ada ekstergonik menghasilkan ATP endergonik membutuhkan ATP reaksi ekstergonik itu pasangannya adalah reaksi katabolik yaitu memecah campuran organik yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk memecah tadi maka dia akan melepaskan energi dari pecahannya seperti itu sedangkan reaksi endergonik yaitu berpasangan dengan reaksi anabolik membentuk molekul kompleks dari molekul yang sederhana untuk membentuk untuk membangun maka dibutuhkan energi atau kita kenal sebagai endergonik tadi ini anekdotnya jadi digambarkan seperti ini kalau kita mau membangun gedung maka pasti kita butuh membangun itu adalah anabolisme maka kita butuh energi jadi untuk membangun maka kita butuh energi berarti ini adalah reaksi endergonik tetapi kalau kita ingin memecah merusak menjadi bentuk yang kecil maka kita akan melepaskan energi ini dikenal sebagai reaksi katabolik apa buktinya terjadi lepasan energi pada gedung yang dihancurkan maka orang di sekitarnya akan terpentau itu menunjukkan ada energi lepasan dari reaksi katabolik tadi jadi setiap reaksi katabolisme dia akan melepaskan energi setiap reaksi anabolisme maka dia akan membutuhkan energi antara reaksi ekstergonik dengan reaksi endergonik itu ada selisih selisih antara reaksi ekstergonik dengan reaksi endergonik ini akan dilepaskan dalam bentuk panas dan panas ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh kalau dia berlebihan maka dia akan dikeluarkan melalui sudah belajar fisiologi dia akan keringat bisa juga lewat urin dan udara-udara pernafasan bisa dikeluarkan seperti itu ternyata masing-masing sel itu itu menyimpan sekitar satu biliar molekul ATP sebagai energi potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pembentukan energi-energi lainnya dan umumnya sel tubuh kita itu kurang efisien dalam memanfaatkan energi lebih dari 50% itu dalam bentuk panas hilang hanya tidak sampai 50% itu bisa digunakan untuk energi kehidupan nah inilah namanya yang kita kenal sebagai ketidakfanaan di dunia jadi di dunia itu kehidupannya tidak efisien nanti kita bandingkan dengan kehidupan di surga nanti kita lihat bagaimana bedanya energi yang dimanfaatkan di dunia dengan energi yang dihasilkan di surga kalau kita lihat energi potensial dalam bentuk ATP itu itu ternyata bisa diubah menjadi energi-energi lain selain energi panas bisa energi kimia bagaimana karbohidrat bisa diubah menjadi lipin itu menggunakan energi bagaimana karbohidrat bisa diubah menjadi asam amino itu menggunakan energi kemudian diubah menjadi energi mekanik kalian bisa mengetik mengisi peskod zoom itu semua menggunakan energi meskipun kelihatannya sederhana hanya menggunakan jari-jari kecil tetapi itu menyebabkan terjadi karena kontraksi otot kemudian energi listrik kalian bisa melihat secara visual apa namanya PPT saya itu juga menggunakan energi energi potensialnya diubah oleh kalian menjadi energi listrik melalui syarah kemudian ada lagi elektrotermal elektrotermal itu pompa ion bagaimana mendorong ion-ion dari kompartemen yang tidak begitu konsentrat masuk ke dalam kompartemen yang lebih pekat nah itu didorong sama dengan kalau kalian mau mengalirkan air dari atas dari tingkat dua menuju ke tingkat dasar itu kira-kira butuh pompa tidak butuh pompa karena tidak ada yang harus dilawan karena dia sesuai dengan gravitasi tapi pada saat kita akan melawan gravitasi maka kita butuh pompa seperti itu nah itu juga sama kalau seandainya kita akan memompa ion dari ruangan yang tidak begitu pekat menuju ke ruangan yang pekat maka ion tadi harus dipompa kemudian sistem lainnya adalah energi potensial tadi bisa diubah menjadi cahaya dalam bentuk cahaya foton apa yang bisa kita lihat ada yang pernah lihat apa namanya hewan yang katanya berasal dari kuku mayat tahu yang mitosnya berasal dari kuku mayat banyak berada di pekuburan pernah ke pekuburan kunang-kunang 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 itu coba perhatikan kalau kita yang belum pernah lihat kunang-kunang nanti cari sendiri susah sekarang carinya nanti searching di internet yang bagaimana kunang-kunang mungkin ada di youtube jadi kunang-kunang itu kalau kita tutup di dalam tangan kita dia akan bercahaya langsung tangan kita yang kita tutupkan tadi jadi terang beneran tapi kita panas nggak megang kunang-kunang tidak panas kunang-kunangnya sendiri dengan cahaya yang seterang itu tidak pernah mutung pernah ketemu kunang-kunang mutung gara-gara dia bercahaya nggak ada itu menunjukkan begitu dasyatnya pembentukan energi cahaya pada kunang-kunang tapi tidak menimbulkan panas sama sekali coba bayangkan lampu yang ada di kamar kalian terangnya sama tapi coba dipegang panasnya bukan main jadi apa yang dihasilkan di dunia tidak se-efisien dari apa yang dihasilkan di surga sekarang saya tanya kalau di dunia ada kunang-kunang yang bisa menghasilkan cahaya tanpa panas yang berarti dia tidak panas sama sekali yakin nggak bahwa nanti di surga Allah mampu menghasilkan cahaya di surga tanpa panas sama sekali surga tetap sejuk yakin nggak yakin yakin itu sudah membuktikan ditunjukkan oleh bahwa itu kunang-kunang sudah aku buktikan dia menghasilkan cahaya tanpa panas maka nanti di surga Allah akan menciptakan cahaya tidak ada malam di surga dan tidak ada panas tetap sejuk ini bukti bahwa surga itu bukan bohong surga itu ada coba perhatikan bagaimana petenis ini bermain dia menggunakan semua sistem energi tadi bagaimana dia melakukan kontraksi relaksasi otot-ototnya bagaimana visualnya dia bisa mukul tepat bolanya bagaimana dia bermain dengan ceria bisa senyum kalian pernah lihat muka orang yang bercahaya enak sejuk melihat itu biasanya orang-orang yang dekat dengan dekat dengan Allah orang-orang yang penuh kasih sayang orang-orang yang tidak ada kebencian di dalam dirinya tapi coba buktikan kita lihat orang-orang yang jahat dengan orang lain orang-orang yang selalu iri dengan kegembiraan orang lain kelebihan orang lain coba lihat mukanya bandingkan kalian lihat ada preman dekat kalian bandingkan kalian melihat ulama dekat kalian energi itu jadi hilang energi muka itu jadi hilang jadi pupus kenapa karena energinya dipakai untuk stres sehingga mukanya tidak bercahaya lain jadi kalau kalian mau melihat orang baik dengan orang jahat itu lihat saja wajah orang baik itu wajahnya sejuk kalau orang jahat itu seperti mau makan orang lain nanti kalau kalian mau mencari pendamping mau mencari istri mau mencari suami lihat saja wajahnya nggak akan tertipu kalian nggak usah jauh-jauh lihat saja wajahnya kalau wajahnya menyejukkan enak ucapannya bagus insyaallah kolbunnya juga bagus tapi sebelum kalian melihat orang lain bagus atau tidak sebaiknya kalian dulu memperbaiki diri menjadi bagus karena itu janji Allah yang baik untuk yang baik jangan kita mengharapkan mendapatkan pasangan yang baik tapi kitanya sendiri jahat nanti kita jadi cobaan bagi dia kasian orang baik kemudian mendapatkan istri atau suami yang jahat jadi cobaan kalian oleh karena itu jadikan dulu diri kita baik supaya kita bisa mendapatkan jodoh yang baik pula seperti itu coba kita perhatikan sumber energinya jadi kalau kita melakukan aktivitas yang rendah atau yang sedang maka yang banyak digunakan itu adalah apa sumbernya sumbernya yang berasal dari darah sumber energi yang berasal dari darah tapi kalau kita melakukan yang tinggi maka yang diambil itu adalah sumber glikogennya glikogen ototnya dia mengambil sumber glikogen otot tapi dia tidak begitu banyak memecah sumber-sumber lemaknya sumber lemak itu ada di sini jadi yang banyak memecah sumber lemak itu adalah yang moderate aktivitas yang sedang kalau kalian mau menguruskan badan karena merasa bahwa kelebihan berat badan kemarin kita belajar tentang metabolisme melipit bagaimana caranya kalian jangan memaksakan diri dengan olahraga yang berat tapi lakukan aktivitas yang di atas dari aktivitas sehari-hari yang kita kenal sebagai moderate ada sistem yang kita kenal sebagai dengan istilah fit F I T T jadi kalau kalian mau membuat tubuh kalian sehat dengan indeks masa tubuh yang normal tidak gemuk dan tidak kurus maka olahraga rutin 3-5 kali per minggu jadi seminggu 3-5 kali dan tidak boleh selang 2 hari jadi jangan senin olahraga nanti ketemu lagi kamis nggak boleh jadi minimal selangnya sehari jadi 3-5 kali intensitasnya tidak boleh berat jadi harus ringan sampai sedang supaya apa supaya bisa membakar lemak yang ada di dalam tubuh kemudian berapa lama hanya sekitar setengah jam sampai satu jam saja per hari jadi nggak perlu sampai 2-3 jam olahraga nggak ada gunanya karena kalau terlalu lama nanti yang dibakar itu adalah glikogen ototnya bukan lemaknya yang dibakar dan yang terakhir tipenya harus aerobik bukan anaerobik jadi kalau sudah terlalu capek itu sudah salah kalau sudah menges-menges itu pasti sudah masuk anaerobik dan itu pasti tidak efektif jadi kalau kalian mau mempertahankan kesehatan tubuh dengan indeks masa tubuh menjadi normal maka perhatikan frekuensi intensitas lamanya dan jenis dari olahraga itu diperhatikan sekali nah dalam proses pembentukan energi ada penghambat jadi ada inhibitor disini tempat pembentukan energi yang pertama ada inhibitornya yang kedua ada inhibitor tiga kalau ini dihambat maka tinggal reaksi ini dan reaksi ini kalau ini dihambat maka yang tinggal ada reaksi ini tergantung dari nanti masuknya lewat mana seperti itu nah kalau seandainya tadi ada penggunaan steroid steroid itu menghambat di jembatan pembentukan energi yang pertama disini akibatnya reaksi ini tidak ada karena reaksi ini tidak ada maka satu molekul astilkoenzim A akan menghasilkan berapa ATP dia menggunakan steroid ini berarti tidak ada berapa ATP tadi rumusnya 3x3 ditambah 1x2 ditambah 1x1 berapa ATP 3x3 itu NAD 1x2 itu FAD dan 1x1 tingkat substrat berapa ATP setiap satu molekul astil koenzim molekul 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 astilkoenzim A menghasilkan berapa NAD untuk NAD nya dulu NAD nya menghasilkan berapa ATP tidak bisa karena jembatan ini sudah putus jadi waktu dia masuk lewat sini ion hidrogen yang menggunakan koenzim NAD lewat sini tidak bisa lewat karena ini sudah putus jadi 0 berarti untuk NAD nya 3x0 sedangkan yang FAD nya jembatan ini jembatan yang ini putus tetapi FAD kan lewat sini tidak lewat jembatan tadi dia tetap menghasilkan 2 ATP berarti 1x2 dia menghasilkan 2 ditambah lagi tingkat substratnya 1 berarti kalau ada inhibitor di sini dia akan menghasilkan 3 ATP bisa nangkap kalau dia rusaknya di jembatan kedua ini karena ini karena ada racun ini anti-mesin A misalnya kalau dia merusak rantai ini apa yang terjadi untuk NAD nya berapa energi dihasilkan 3x hanya 1 rantai dia tidak bisa ke sini jadi masuk di NAD hanya melewati 1 rantai begitu mau lewat sini sudah putus sudah selesai jadi 3x1 sedangkan yang FAD nya 1x begitu dia mau masuk ke sini sudah putus 1x0 ditambah tingkat substrat berarti berapa jumlahnya 4 kalau yang ini disini kalau ini putus untuk yang NAD nya 3x 2 berarti FAD nya 1x 1x1 1x1 berarti 1 ditambah di tingkat siklus kreps nya tadi tingkat substrat nya 1 berarti jumlahnya 3x2 6 ditambah 1x1 1 ditambah 1x1 lagi jadi 8 jadi ini 3 ATP ini 4 ATP dan ini 8 ATP kalau begitu mana yang lebih parah penghambatan di jembatan pertama jembatan kedua atau jembatan ketiga pertama jembatan ketiga jembatan pertama itu hanya bicara tentang energi orang akan semakin lemes jadi penggunaan steroid dia lemes tetapi yang ketiga ini adalah racun yang bisa menimbulkan kematian ini belerang orang keracunan belerang pernah kalian dengar kejadian di Dien keracunan di Dien seperti itu kemudian orang makan gadung orang makan gadung cyanid racun cyanida itu mati langsung karena hemoglobinnya mengikat cyanid kemudian CO orang keracunan monoksida karbon monoksida yang menggunakan genset hati-hati menggunakan genset genset itu harus diletakkan di ruang terbuka jangan di garasi kalau dia di garasi atau ruang tertutup nanti karbon monoksidanya dia ngumpul di situ nanti takutnya masuk tersedot oleh AC masuk ke dalam ruangan itu bahaya sekali karena karbon monoksida itu memiliki afinitas terhadap hemoglobin sampai 200 kali lipat dari oksigen jadi kalau dia sudah terikat dengan hemoglobin hemoglobinnya nggak bisa ngikat oksigen lagi dan itu bahaya sekali ini pernah kejadian pada senior saya dia akhirnya kehilangan istri dan dua orang anaknya gara-gara keracunan CEO senior saya spesialis anestesi di Riau jadi habis kena bencana tsunami di Aceh dia pindah ke Riau di Aceh dia kehilangan satu anak akibat tsunami jadi untuk melupakan itu semua dia pindah ke Riau di Riau dia kehilangan lagi satu istri dan satu anak sehingga dia menjadi bujangan akhirnya jadi hati-hati sekali siapa yang suka menghidupi genset tolong gensetnya diletakkan di ruang terbuka langsung ke halaman kalau yang ini hambatan-hambatan pada oksidasi fosforilasi dan uncoupler oksidasi fosforilasi ini benar-benar nol energi dia tidak menimbulkan kematian tapi benar-benar tidak bisa menghasilkan energi sama sekali jadi ini lebih parah dari steroid terakhir sebelum saya tutup saya ingin mengajak ini binatang apa namanya kalau kalian enggak enggak tahu lihat saja ini jelas bacaan di atas itu unta kalau kalian enggak tahu juga namanya belum bisa baca jadi ini adalah unta kenapa saya bawa kalian melihat unta di surat al-qaziyah ayat 17 mengatakan maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan kenapa Allah sengaja mengangkat unta karena ternyata dari hasil penelitian unta itu memiliki kelebihan dia mampu berjalan 35 km per hari 35 km per hari jadi kalau berjalan dari Palembang ke Bandar Lampung dia butuh waktu sekitar 10 hari lebih kurang sampai ke Bandar Lampung dan dia mampu mengangkat beban setengah ton 500 kg setara dengan sekitar 6 orang jadi 6 orang bisa diangkutnya dan kelebihannya dia mampu hidup tanpa makan tanpa minum selama 8 hari ada tidak makhluk lain bisa tanpa mengalami kendala sama sekali selama 8 hari dia tidak sakit tanpa makan tanpa minum coba dibayangkan di dunia Allah sudah menunjukkan ada satu hewan tidak makan tidak minum tidak mati meskipun terbatas hanya dalam waktu 8 hari sekarang pertanyaannya apakah di surga nanti kita perlu makan dan minum untuk hidup ini pancingan Allah memberi contoh di dunia ada hewan bisa bertahan hidup tanpa makan minum selama 8 hari sekarang saya tanya kalau nanti kita masuk surga apakah perlu makan dan minum untuk hidup di surga tidak dok jadi surga itu tidak perlu makan dan minum kalau kita tidak makan minum di surga tidak mati mati kenapa karena metabolismenya beda yang terjadi di sana kalau begitu kenapa Allah menciptakan makanan dan minuman seperti yang dijanjikan ada sungai yang berupa air susu dan sebagainya ada pisang segala macam itu buat apa semuanya itu adalah untuk kenikmatan bukan untuk kehidupan lagi jadi kehidupan yang makan dan minum untuk kehidupan itu hanya di dunia yang vanah sedangkan di surga tanpa makan dan minum maka kita akan tetap hidup jadi fungsi makan dan minum di surga adalah untuk kenikmatan saja untuk kenikmatan saja bukan untuk kehidupan di surga nah inilah yang ingin saya sampaikan hubungan energi dengan kehidupan semoga ada manfaat kalau ada pertanyaan silahkan ditanya